Intro Selamat siang sahabat Stradis TV Kembali saya Lulus Alma Dalam acara Touch Up Hari ini saya berada di Balai Latihan Rekulasi Dimana balai ini sedang menyelenggarakan pelatihan Pelatihan peletan libertarian atau rekan Nah para sahabat Stradis TV Program ini adalah program gubernur yang diberikan Untuk para generasi muda Untuk mendapatkan pelatihan di bidang jasa salor Jasa salor itu sendiri tidak hanya mengat Tetapi ada juga jasa masas Ada juga jasa untuk manajemennya Dan juga ada jasa untuk membuat roda Selamat siang sahabat Stradis Sekarang saya mau menuju ke ruangan Dan juga para peserta pelatihan sedang merias wajah Yuk kita ikuti Ya, saya akan menonton! Saya akan menonton! Ini adalah Tawasabu Wanita peserta dari pelatihan ini. Nah, ini peserta pelatihan bernama Andini. Nah, hari ini kita hari ini bisa lakukan, sekarang ini sudah di depan prakarek, mbak. Setelah di depan materi-materi, dan sekarang di depan praktek, kebetulan di depan praktek. Sekarang untuk make up pengacin. Ini proses di depan praktek, mbak. Setelah di depan praktek. Ini kumpulkan pemerintah ini adalah pemerintah pengacin ternyata. Dan di depan praktek. Ini pembangunan yang di depan praktek. Sudah di depan praktek. Sudah di depan praktek. Demikian yang di depan praktek. Ternyata mengusar touch up cukup lama juga ya, ternyata membuat cantik untuk para pengangin. Nah touch up, sekarang pelatih hari ini adalah untuk memberikan, memberdayakan para generasi negara dengan bidang satarias, ataupun bidang touch up, ataupun bidang make up. Nah make up itu sendiri kan ditunjukkan oleh, apa namanya etika ya, etika itu sendiri harus kita pelajari. Berarti di saat kita berusaha atau di saat kita memberikan pelayanan berhadap customer, itu akan memberikan pelayanan dengan secara baik, dengan beretika yang sangat bagus. Nah itu karena berpengaruh tidak hanya bagus make up-nya, tapi ekonomi juga harus bagus. Nah teman-teman, saya harap baca, untuk pelatihan ini, kategorikan tidak hanya untuk perempuan, tapi bisa juga untuk laki-laki. Nah kebetulan peserta pada saat ini, yang berada di sini kurang lebih ada beberapa orang, ada 5 orang, sekitar 5 orang, nah semuanya itu tidak di bidang make up. Bukan mempelajari tentang make up, tapi lebih mempelajari bidang manajemennya. Karena dalam berusaha itu, dalam kita berbisnis itu, kita juga harus menggali tentang manajemen, supaya kelak usaha kita lebih sukses, lebih maju. Kemudian ada juga yang bergelut di bidang membuat atau menghasilkan produk, yaitu produk dari masker, masker yang terbuat dari bahan-bahan yang herbal. Kemudian ada juga yang bergerak di bidang masas, itu juga bergerak di bidang masas. Itu semua tercapuk menjadi satu kesatuan, dan juga kecantikan. Kecantikan itu tidak hanya terdiri dari maka, tapi dari hal-hal yang sudah tadi saya sebutkan, seperti itu. Nah, ternyata tidak hanya kecantikan yang akan didapat dari pelatihan ini oleh para peserta pelatihan. Tetapi, kriteria dari kecantikan itu sendiri akan didapatkan dari pelatihan ini. Seperti contohnya, etika, etika jabatan juga dapatkan. Kemudian, etika untuk ini sendiri, untuk melayani customer kita. Kemudian, etika dalam berhubungan langsung dengan sesama prias. Nah, itu juga ada etikanya, tidak saling menjatuhkan atau seharusnya, sebaiknya lebih saling mengangkat di antara sesama profesi. Karena profesinya dalam kecantikan, kita lagi mengingatkan lagi keahlian. Jadi, kita digari terus-gari terus untuk memberikan pelayanan dalam merias wajah siapapun. Merias wajah, terutama riasan wajah yang akan terlihat lebih indah, lebih baik, lebih bagus. Itu akan banyak customer yang akan datang. Akan banyak orang yang menginginkan jasad dari kita. Nah, kemudian sahabat taca, informasi tentang seputar dari pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi ini. Kemudian, program yang diberikan oleh Bapak Gubernur ini merupakan program yang sangat luar biasa. Karena ternyata tidak hanya peduli dengan jasa-jasa yang lain, tetapi jasa kecantikan pun terus dikembangkan. Sehingga orang-orang yang berniat ataupun menyukai ataupun lebih tertarik dengan tata kecantikan dengan jalan yang terbuka lebar untuk memperoleh jasa atau memperoleh ilmu dari kecantikan. Oke, sahabat taca, itulah di segment pertama itu. Di segment pertama ini saya sampaikan. Dan kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Terima kasih telah menonton!